Intro Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait program yang akan kami lakukan yaitu Keutama sholat istighara di masa pandemi sebagai petunjuk dalam jalan kehidupan Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling utama dan mulia Dengan diberikan sebuah korunia terbesar yaitu akal dan pikiran Dalam jalan hidupnya, manusia pasti mengalami yang namanya kesulitan dan tantangan Serta permasalahan yang bisa saja terjadi Seperti di masa pandemi COVID-19 saat ini Banyak manusia yang kebingungan dan mendapatkan sebuah ujian hidup Seperti kehilangan pekerjaan, kerugian dalam berbisnis Dan lain sebagainya yang bisa membuat manusia bingung dalam menentukan pilihan hidup untuk masa depannya Tujuan dari program ini adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai keutamaan sholat istighara Dan bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam melaksanakan sholat istighara Sholat istighara mampu membantu orang-orang yang sedang dilanda kebingungan dan ragu-ragu Dalam menentukan pilihan hidupnya dengan memohon langsung kepada Allah SWT Sasaran dari program ini adalah seluruh lapis masyarakat Apa itu istighara? Istighara adalah upaya memohon kepada Allah SWT Agar memberikan pilihan terbaik kepada kita akan hal-hal yang memang kita punya hak untuk memilih Antara mengerjakan dan meninggalkan Seperti pekerjaan misalnya Kita diperbolehkan bekerja sebagai pedagang, petani, pengusaha, dan sebagainya Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk melakukan sholat istighara Rasulullah pernah berfirman Dari Jabir bin Abdullah R.A berkata Rasulullah mengajarkan kepada kami cara mengerjakan sholat istighara dalam segala urusan Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami Al-Quran Allah mengajarkan hambanya berkomunikasi melalui doa Dan sebaik-baiknya doa adalah sholat Permohonan kepada Allah terhadap keputusan suatu perkara dilakukan melalui sholat istighara Hukum sholat istighara Seperti pada sholat sunnah lainnya Para ulama bersepakat bahwa sholat istighara bukanlah amalan wajib atau fardu Melainkan sholat mustahab atau sunnah Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Maka lakukanlah sholat dua rokaat yang bukan sholat wajib Selain itu, pendapat ini juga didasarkan pada jawaban Rasulullah ketika seorang pria bertanya tentang Islam Nabi SAW menjawab, sholat lima waktu sehari semalam Lalu pria itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Apakah aku memiliki kewajiban sholat lainnya? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak ada Kecuali jika engkau ingin menambahkan dengan sholat sunnah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Saya akan menjelaskan waktu sholat istighara Dimana waktu sholat istighara ini bisa dikerjakan di waktu kapanpun Baik siang maupun malam Selain waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat Waktu yang dilarang untuk sholat sunnah itu adalah Selepas sholat subuh sampai matahari meninggi Dan sesudah sholat asar sampai matahari tenggelam Berdasarkan sebuah hadis suhih dari Abu Said Al-Khudri R.A Bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda Yang artinya Tidak ada sholat sesudah sholat subuh sampai matahari meninggi Dan tidak ada sholat sesudah sholat asar sampai matahari tenggelam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sedangkan waktu terbaik untuk mengerjakan sholat istighara Adalah di waktu malam hari atau sekurang-kurangnya setelah mengerjakan sholat wajib Yaitu sholat isat Hingga sebelum masuk waktu sholat wajib subuh Ini berdasarkan suatu hadis suhih Luwayat Imam Bukhari dan Muslim Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Yang artinya di setiap malam Allah SWT Turun ke bumi sampai tersisa Sepertiga malam terakhir Dan Allah SWT berkata Adakah hambaku yang meminta Sehingga pasti akan aku berikan Apa yang ia minta Adakah hambaku yang berdoa Hingga pasti aku akan kabulkan doa-doanya Adakah hambaku yang memohon Aku beristighfar Sehingga aku akan ampuni dosa-dosanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bismillahirrahmanirrahim Musalli sunatat istighfarah Dirahat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar kabirah Walhamdulillah ikasirah Wasubahan Allahi bukratahu Asila wajahku Wajahnya niladhi Fadar as-sama Waki wal'ar Hanifam muslimah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawum inddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdinaul sirata al-mustakim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maktubi alayhim Walakthul din Amin Bismillahirrahmanirrahim Kur ya ayyuhal kafirun La a'abudu ma ta'abudun Wala antum a'abidun ma a'abudu Wala ana a'abidun ma abadum Wala antum a'abidun ma a'abudu Lakum dinukum wa liyadīn Allahu Akbar Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Sabi Allahulila al-hamidah Rabbana walakarham Allahu Akbar Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Allahu Akbar Rabbil Azim wa bihamdi Wa jubuhi wa raf'ani Wa razuqli wa hdini Wa afini wa afu'ani Allahumma abadum Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi 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 Maliki Yawm di Dhin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladhin An'amta Alayhim Ghyr'il Mubbubi Alayhim Walau Al-Lin Amin Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yaridu wa lam yulad Walam yakullahu Kuhwan ahad Allahu akbar Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Semi Allahu liman hamidah Rabbil Azim wa bihamdi Allahu akbar Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Subhan nun wa bihamdi Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Subh'ana Rabbil Azim wa bihamdi Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan kepadamu dengan ilmumu Aku memohon kemampuan kepadamu dengan kekuasaanmu Dan aku memohon kepadamu dari anugerahmu yang agung Sesungguhnya engkau maha kuasa sedang aku tidak kuasa Engkau maha tau sedang aku tidak mengetahui Engkau lah zat yang maha mengetahui perkara yang goi Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah baik bagiku Dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku Maka tentukanlah untukku, mudahkanlah jalannya, dan berkahilah aku di dalamnya Dan apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah buruk bagiku Dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku Maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkanlah diriku darinya Tentukanlah untukku, apapun yang terbaik Kemudian, jadikanlah aku, ridho dengannya Keutamaan sholat istihoroh Jadi, dalam sholat istihoroh itu terdapat beberapa keutamaan Dimana keutamaan-keutamaan tersebut seperti ketika kita melaksanakan sholat-sholat lain Asalkan niat yang kita niatkan itu Lillahi ta'ala Kemudian, berikut keutamaan-keutamaan sholat istihoroh Yang pertama, menyerahkan hasil dari pilihan kepada Allah Jadi, ketika kita melakukan sholat istihoroh itu Kita harus menyerahkan hasil dari pilihan kita kepada Allah SWT Dimana telah dicantumkan dalam firman Allah Quran Surah Matabah ayat 51 Yang bunyinya Yang artinya, sekali-kali tidak akan menimpa kami Melainkan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kami Allah lah tempat kami berlindung Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu harusnya bertolakan Kemudian, pada dasarnya sholat istihoroh itu Yang pertama, itu memohon petunjuk kepada Allah Atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan Kemudian, selanjutnya mematakan hati Jadi, sebagai manusia ketika kita sudah memantakan hati Nah, kita meminta kemantakan hati tersebut kepada Allah Dan kita menyerahkan hasilnya Atau yang bisa disebut sebagai petawakal kepada Allah Kemudian, keutamaan sholat istihoroh yang kedua Yaitu, dapat memberi ketenangan pikiran Jadi, ketika kita pada keadaan pikiran sedang bimbang Dengan kita sholat istihoroh akan memberikan ketenangan Dan membuat kita lebih memasahkan diri kepada Allah Kemudian, sholat istihoroh ini Itu dapat menghindarkan kita dari sifat tergesa-gesa Dimana, ketika kita tergesa-gesa Itu cenderung menghasilkan keputusan yang salah Nah, jadi Dengan meminta petunjuk kepada Allah Melalui sholat istihoroh dan tidak tergesa-gesa Maka, kita akan mendapatkan keputusan yang tepat Yang sesuai dengan syariat agama kita Kemudian, keutamaan sholat istihoroh yang ketiga Yaitu, mendapatkan kemantapan hati Nah, salah satu cara memperoleh kemantapan hati Dari pilihan-pilihan yang sulit Yaitu, kita bisa melaksanakan sholat istihoroh Nah, dengan rutin Kita melaksanakan sholat istihoroh Maka, kita akan diberikan kemudahan Dalam mengambil setiap keputusan Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Maka, Allah akan dengan sangat leluasa Memberikan jalan yang mudah bagi kita Untuk mengambil suatu keputusan Allah akan memberikan petunjuk Kemudian, karena Kamu memberi kemantapan hati Dengan kemantapan hati kita Maka, pilihan yang kita tinggi Insya Allah, merupakan pilihan yang tepat Yang keempat Keutamaan sholat istihoroh Yaitu, dijauhkan dari bisikan-bisikan setan Nah, dengan rutin atau dengan pelakukan sholat istihoroh Maka, kita akan dijauhkan dari bisikan setan yang menyesatkan Nah, ketika kita sholat istihoroh Mendekatkan diri kepada Allah Kemudian, ikhlas terhadap kehendak Allah Maka, Allah akan memberikan kita perlindungan Dan benteng yang kuat Sehingga kita akan dihindarkan dari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan Kemudian, keutamaan sholat istihoroh yang kelima Yaitu, ikhlas hanya kepada Allah Jadi, ketika kita melaksanakan sholat istihoroh Selanjutnya, kita harus bertawakal atas jawaban yang diberikan oleh Allah Melalui kemantapan hati Kemudian, melalui keputusan-keputusan yang akan kita ambil selanjutnya Ketika kita ikhlas kepada Allah Maka, Allah itu akan memudahkan jalan kita Kemudian, akan memudahkan kesulitan-kesulitan yang kita alami Dan, kebimbangan hati kita Ketika kita dalam keadaan bimbang Hati kita dalam keadaan bimbang Maka, kita akan diberikan ketenangan hati Nah, ketika kita memiliki hati yang tenang Maka, pikiran kita itu akan menjadi jernih Kemudian, sebagai hamba Allah Maka, seharusnya itu kita meluruskan niat Dalam melakukan ibadah kepada Allah Selain kita meluruskan niat Kita juga harus ikhlas dan pasrah atas kerendak Yang telah Allah tetapkan untuk kita Sekian video yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat yang ingin mengetahui keutamaan dari sholat istighur Apabila dalam video ini terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf Dan sekiranya berkenan, kami memohon untuk Para penonton memberikan kritik dan saran yang membangun melalui komentar di bawah ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh